Selebritas Baim Wong melaporkan penipuan yang mencatut namanya untuk giveaway atau hadiah. Korban mengaku merugi 140 juta rupiah. Baim Wong mengatakan tengah menemani temannya yang menjadi korban penipuan. Korban berasal dari Singapura. Baim Wong mengatakan ada pihak yang memakai namanya untuk penipuan giveaway. Kasus ini dilaporkan ke Baraskrim Polri pada Senin sore. Terima kasih kerana menonton!